Intro Dalam rangka menyukseskan program vaksinasi nasional DPD-LDI Kabupaten Garut mengadakan vaksinasi COVID-19 secara massal untuk usia 18 tahun ke atas. Kegiatan ini bekerja sama dengan Kodip 0611 Kabupaten Garut dan Puskesmas Hauru Panggung. Selain untuk warga LDI, vaksinasi ini juga dibuka untuk umum dengan jumlah sekitar 500 peserta vaksinasi. Ketua DPD-LDI Kabupaten Garut, Endang Sugiri mengatakan, acara vaksinasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Kita dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan 1 juta dosis vaksin setiap hari. Kemudian juga dalam rangka mewujudkan herd immunity. Senada dengan Endang Sugiri, Kepala Puskesmas Hauru Panggung, Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Roh Mahalia M. mengapresiasi warga LDI yang telah mendukung program pemerintah dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi masal. Mengucapkan terima kasih kepada LDI yang telah membantu program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sasaran yang dilaksanakan pada saat ini adalah usia 12 tahun ke atas. Dan Alhamdulillah sudah tertunggu sebanyak 500 sasaran yang akan mendapatkan vaksinasi dan puskesmas dibantu dengan TNI. Sementara itu, Kepala Seksi Operasional Kodip 0611 Kabupaten Garut, Ridwan, mengatakan pihaknya mewakil pemerintah merasa senang dengan kontribusi masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan ini. Jadi harapannya memang di Garut ini kita harus vaksin semua. Target kita 2.016.436 untuk Garut ini. Sementara yang sudah dipaksin sekitar 270-an. Jadi baru Garut ini baru tervaksin 14,45 persen. Jadi masih banyak sekali ini masyarakat Garut yang harus kita vaksin. Diharapkan dengan vaksinasi masal ini akan tercipta herd immunity pada diri masyarakat sehingga dapat memperlambat bahkan memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal ini sangat berpengaruh pada perubahan perilaku kegiatan seluruh masyarakat dalam semua sektor pada masa adaptasi kebiasaan baru ini dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah